Setelah kita putuskan, ternyata saya baru sadar betul, rintisan itu ternyata ada. Tahun 2021, saya dipanggil Al-Mukarram Keri Khulil As'ad, putra perintis dan mentiri Nakhir Tulu Lama di situ. Beliau menyampaikan kepada saya, Muhammad, menurut kacamata, pandangan, pikiran dan hati saya, kamu itu yang pas adalah berpasangan dengan Mas Anies tahun 2021. Saya sebagai pelaku bumi, Rahonel sebagai pelaku lahir, tentu saya tidak bisa menerima atau menolak perintah dia. Karena saya lihat, fakta buminya tidak mengarah ke sana. Fakta buminya agak remang-remang, malah bahasa Jawa Timurnya cenderung lulululuh, gak bahaya. Lalu, perenungan panjang itu berkembang di alam bawah sadar, tumbuh tanpa memori yang kemana. Pada Juli 2022, para habaib berkumpul di istiklah. Habib Muntir, Aadidah, Muntir Al-Ustawa, Habib Nabil, Habib, habaib di Jakarta tertumpul. Saya diminta mengisi salah satu bagian. Mas Anies juga diminta mengisi salah satu bagian. Pak Yusuf Kala juga diminta mengisi salah satu bagian. Tidak tuh para habaib, intinya berdoa. Ya Allah, dua orang calon pemimpin ini tolong dijodohkan menjadi pasangan. Bahkan Pak Yusuf Kala mempertegas. Udah men, jadi itu aja ini. Tapi sekali lagi, saya masih belum menganggap ini salah satu bagian yang menyesat. Pada saat saya melaksanakan imbatan haji, saya ditanggung salah satu orang keing dari Jawa Tengah. Beliau menyampaikan hasil istikoro dan pandangan mata batin beliau PKB. Bagusnya memasangkan Anies Baswedan dan lain-lain di sekadar. Pada saat detik-detik keputusan mau kita ambil itulah seluruh memori perjalanan ini sudah terbuka. Berarti sudah intisan secara spiritual sudah dimulai dari awal, dari lama. Tetapi rangkaian itu tidak terlampau mewarnai karena MPP-PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini, kita juga konsultasikan kepada salah satu di Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta lainnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Kewan Surah. Salah satunya adalah Kiyahmat Badawi yang sedang melaksanakan umroh. Dan beliau minta waktu. Dari rangkaian itulah, akhirnya. IPP-PKB mengambil keputusan bersama Pak Tenasden berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaini Sekandar. Dan Alhamdulillah, deklarasi dilakukan, kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan Begitu besar dan meledak hingga di seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.